Halo semua, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Manhua Second Facts Against the Heavens. Pada pembahasan sebelumnya, di Kerajaan Bayu atau lebih tepatnya Balai Istana, perwakilan dari negara Syubarat yang kemungkinan besar bernama Xiaowang sedang melakukan negosiasi yang jika dilihat dari sudut pandang manapun, itu lebih seperti ancaman. Singkat cerita, pada akhirnya Sang Kaisar sama sekali tak menuruti apa keinginan Xiaowang, tetapi sebaliknya dia malah mengusirnya. Namun, seusai Xiaowang pergi, Sang Kaisar segera bergerak dengan membuat sebuah dekret kepada Raja Taiyuan dan Zian untuk mengkonsolidasikan pertahanan perbatasan dan secara aktif mempersiapkan perang. Selain itu, kewaspadaan yang ketat juga diperlukan karena negara telah memasuki tahap waspada. Berpindah ke kota, dapat terlihat ketiga perwakilan Kerajaan Syubarat yang sebelumnya membuat kegaduhan di gerbang kota, sekarang mereka sedang digantung secara terbalik. Tentu berita tentang mereka yang datang ke negara Bayu dengan niat tak baik yang ingin memanfaatkan dan merampok dengan cepat tersebar ke penjuru kota, termasuk ketiganya yang hampir saja membunuh penjaga gerbang. Tiba-tiba datang seseorang yang langsung membubarkan kerumunan dan itu tak lain adalah Xiao Wang yang benar-benar sangat terkejut melihat ketiga bawah hanya digantung seperti itu. Hai, kau yang ada di lantai atas, apa kau berani keluar dan menunjukkan diri? Ucap Xiao Wang yang langsung menatap Wu Suang yang ada di lantai atas. Wu Suang enggan menurut karena dia juga belum tahu siapa sebenarnya Xiao Wang. Tetapi tiba-tiba salah satu bawahan Xiao Wang mulai menjelaskan bahwa Xiao Wang adalah adik laki-laki dari Kaisar Kerajaan Syubarat yang katanya bahkan keluarga Kerajaan Bayu harus memberi tiga hormat ketika melihatnya. Merasa kesal, para bawahan Xiao Wang khususnya tim pemanah bersiap menyerang. Adapun Wu Suang, dia akhirnya turun. Jadi kau adalah orang yang bertanggung jawab atas para utusan yang dikirim ke negara bayu ini ucap Wu Suang yang benar-benar dalam kondisi marah. Tanpa tahu siapa Wu Suang, dengan bodohnya Xiao Wang mulai mengoceh menyalahkan Wu Suang yang telah berani melukai orang dari Kerajaan Syubarat. Kau harus membayarnya, teriak Xiao Wang yang katanya kali ini bahkan Sang Kaisar Bayu dan orang-orang Gunung Wusheng tak mungkin bisa menyelamatkan Wu Suang karena telah melawan Kerajaan Syubarat. Namun sayangnya Wu Suang sama sekali tak peduli dengan semua omongan Xiao Wang karena dari awal Kerajaan Syubarat yang ingin bermain-main dengan Kerajaan Bayu. Pada akhirnya, dengan perintah Xiao Wang, semua bawahannya melepaskan panah ke arah Wu Suang yang masih saja bersikap santai. Hasilnya, dengan mudahnya Wu Suang menghentikan semua anak panah yang datang. Bahkan dia juga mengendalikan semua anak panah tersebut yang mana itu benar-benar membuat Xiao Wang dan kelompoknya terkejut. Wu Suang langsung mengembalikan semua anak panah yang dia kendalikan yang benar-benar membuat pasukan Xiao Wang kacau balau. Ada pun orang-orang yang menonton, akhirnya mereka tahu bahwa pemuda di depan mereka adalah Xin Wu Suang, orang yang terakhir kali membuat keributan besar di menara Xifeng. Tampaknya aku yang harus turun tangan langsung, jadi jangan salahkan aku jika kau mati, ucap Xiao Wang yang mulai melepaskan auranya. Namun tiba-tiba ada sebuah suara yang menghentikan tindakannya yang ternyata berasal dari Sang Kaisar Bayu yang datang bersama pasukannya yang tentunya membuat semua orang tercengang. Pangeran Mi, jika kau bersikras dengan caramu sendiri, kau akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, ucap Sang Kaisar dengan tatapan seriusnya. Sayangnya, karena terlalu percaya diri dengan kekuatan kerajaan Shunya, Xiao Wang benar-benar menyepelekan peringatan Sang Kaisar. Malah sebaliknya, dia mulai melontarkan kata-kata ampasnya untuk menghina Sang Kaisar. Setelah itu, untuk sementara waktu perdebatan mereka terus berlanjut. Namun karena Xiao Wang bisa dikatakan adalah seorang tamu negara, menawarkan opsi terakhir Sang Kaisar lantas berkata, Jika kau masih bersikras dengan obsesimu, maka kalian akan menjadi musuh negara bayu kami. Bahkan jika kau dan negara lain membentuk aliansi, negara bayu kami hanya bisa bertarung sampai mati. Dengan kata-kata Sang Kaisar, suasana di sekitar mulai semakin memanas karena orang-orang sangat mendukung pilihan Sang Kaisar dan menganggap orang-orang Shubarat sebagai bandit yang keji yang pantas dibunuh. Singkat cerita, melihat para warganya mulai tak terkendali, Sang Kaisar segera menenangkan mereka dan menyuruh mereka untuk menyingkir dengan alasan Semua orang tak boleh ikut campur dengan masalah ini jadi Sang Kaisar sengaja memberikan ruang agar Xiao Wang bisa membereskan masalahnya dengan Wu Suang. Tuan Mi, ada yang ingin aku katakan dulu. Bisnis hari ini adalah pertempuran antara kau sebagai individu. Namun di luar masalah ini, jika kau menyakiti satu orang, maka satu orang dari kalian takkan bisa pergi, ucap Sang Kaisar. Entah mengapa, kali ini Xiao Wang menurut karena mungkin dia sangat yakin pada kemampuannya sendiri. Tetapi di detik berikutnya, dia kembali tersulut emosi setelah Wu Suang berkata, Kalau begitu, aku tidak akan menggunakan kekuatan bawaanku untuk berurusan denganmu. Dengan energi yang meluap-luap dari dalam tubuhnya, Xiao Wang langsung maju menyerang dengan niat membunuh. Akan tetapi, usahanya benar-benar sia-sia karena tanpa bergerak dari tempatnya, hanya dengan lambean ringannya, Wu Suang mampu memblokirnya. Bahkan setelahnya, mengabekan Xiao Wang yang hanya bisa tercengang, Wu Suang langsung memukulnya dari belakang yang membuat Xiao Wang langsung tersungkur di tanah. Diinjak dari belakang, Xiao Wang sama sekali tak bisa bergerak yang mana itu benar-benar membuat Sang Kaisar terkejut. Karena meskipun Xiao Wang berada di tahap perbatasan menuju spiritual Martial Force Wheel, dia sama sekali tak bisa berkutik di hadapan Wu Suang. Benar-benar kehilangan sikap sombongnya, kali ini Xiao Wang hanya bisa merengek. Bahkan dia sampai mengancam, mengatakan bahwa karena saat ini Great Martial Shine dari negara Syubarat sedang berada di gunung Wu Sheng, dia tak akan pernah membiarkan Wu Suang lolos jika dirinya dilukai. Diancam seperti itu, Wu Suang malah menjadi semakin nekat. Sehingga setelahnya dia menyerahkan masalah di sini pada Sang Kaisar dan segera pergi ke gunung Wu Sheng untuk mengecek apakah yang dikatakan oleh Xiao Wang benar atau tidak. Tentu Wu Suang juga membawa Xiao Wang pergi bersamanya. Setelah Wu Suang pergi, Sang Kaisar langsung memerintahkan bawahannya untuk segera membuat putusan yang mana intinya, mulai sekarang, semua wilayah kerajaan Shimu akan diberikan kepada wilayah kerajaan Surgawi, yaitu kerajaan Wu Suang untuk memerintah. Sehingga semua tingkatan di bawah kekuasaannya harus mematuhi perintah wilayah kerajaan Surgawi dan siapa saja yang tidak mematuhi perintah akan dipenggal. Berpindah ke gunung Wu Sheng Keadaan Zenbu Holy Land benar-benar kacau balau dengan bangunan-bangunan yang hancur di mana-mana. Kempat petinggi Zenbu Holy Land juga terlihat sedang bersama Great Martial Shen yang tampaknya mengalami luka. Setelah itu Great Martial Shen mulai mengatakan kekhawatirannya sekarang yang mana dia sangat yakin. Setelah pertempuran ini, kerajaan Shu Barat pasti akan mengirim pasukan ke selatan dan bergabung dengan negara Dawu yang bisa membuat negara Bayu berada di bawah tekanan luar biasa di front timur laut dan barat laut. Sekarang aku terluka parah tanpa ahli bawaan untuk membantu menyembuhkan lukaku. Aku khawatir akan sulit pulih tanpa 3-5 bulan. Gunung Wu Sheng mungkin akan diserahkan padamu di masa depan ucap Great Martial Shen pada Xiao Zun. Sedang membahas tentang pengangkatan Xiao Zun menjadi Great Martial Shen selanjutnya, akhirnya Wu Suang tiba. Melihat keadaan Great Martial Shen, Wu Suang langsung berinisiatif untuk menyembuhkannya. Singkat cerita, penyembuhannya berjalan dengan lancar yang bahkan membuat Great Martial Shen sendiri benar-benar terkejut dengan kekuatan Wu Suang yang telah meningkat pesat sehingga dalam waktu kurang dari 1 jam, semua lukanya hampir pulih total. Martial Shen bagaimana situasinya saat ini? ditanya Wu Suang saat dia terus menyembuhkannya. Setelahnya, secara perlahan, Great Martial Shen mulai menjelaskannya yang mana intinya. Negara Dawu secara aktif telah menghubungi negara Shu Barat, kerajaan Basu, dan kerajaan Dajin untuk membentuk aliansi untuk menyerang negara Bayu. Secara umum, negara Basu dan Dajin keduanya merupakan negara bawahan berpangkat tinggi dan memiliki dua prajurit penjaga. Tetapi keduanya tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan negara Shu Barat karena negara bagian Shu Barat adalah negara bawahan dengan kekuatan nasional terkuat, wilayah terbesar, dan talenta terbanyak di Kekaisaran Dalu. Bahkan ada tiga Martial Shen yang melindungi negara dan salah satunya memiliki kekuatan yang mendekati tahap menengah spiritual Martial Frosril. Wu Suang mulai merenung memikirkan bagaimana mengatasi masalah tersebut. Namun dengan itu juga, dia yakin pil atau ramuan primodial bawaan yang disempurnakan oleh Raja Dharma Li Hu menjadi berguna sekarang. Pada akhirnya, Wu Suang mengeluarkan empat pil primodial dan menyerahkannya pada empat prajurit terhormat. Setelah masing-masing menerima pilnya, Great Martial Shen langsung menyuruh mereka untuk mundur selama setengah bulan agar bisa mengintegrasikan efek pil dan bertukar nafas alam langit dan bumi. Intinya, keempatnya diminta untuk fokus pada penyerapan pil primodial bawaannya. Tiba-tiba Great Martial Shen berkata bahwa dia berencana pergi ke perbatasan wilayah Kerajaan Taiwan untuk menjaga perbatasan. Tahu bahwa tubuh Great Martial Shen belum sepenuhnya pulih, Wu Suang lantas menawarkan diri menggantikannya. Namun sayangnya, Great Martial Shen menolak dengan alasan bahwa ada tugas yang jauh lebih penting untuk Wu Suang kerjakan. Berpindah ke Tanah Suci Seni Beladiri Sejati di Kerajaan Shubara. Dengan kegagalan Xiaowang, Sang Kaisar benar-benar sangat marah. Bahkan para bawahan Xiaowang yang berhasil kembali dan melaporkannya hanya bisa babak belur dihajar oleh Sang Kaisar. Great Martial Shen yang mulia, orang itu sangat hebat. Diduga berada di spiritual Martial Vosril. Bahkan Marquis Mi dikalahkan olehnya hanya dengan satu serangan. Ucap mereka masih mencoba meminta belas kasih. Tetapi sayangnya, Sang Kaisar sama sekali tak peduli karena mau bagaimanapun juga sebuah pembelaan mereka tak bisa mengubah fakta bahwa adik lelakinya telah ditangkap. Kemudian Sang Kaisar mulai mengeluh pada Great Martial Shen tentang adiknya yang katanya berbakat malah bisa kalah dan ditangkap. Menjawabnya, Great Martial Shen mengatakan bahwa memang benar Xiaowang bisa dikatakan berbakat karena dia bisa setara dengan Great Martial Shen kedua. Bagi yang bingung, maksud dari Great Martial Shen kedua, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Kerajaan Syubarat memiliki tiga Great Martial Shen di antaranya Pak Tua yang sekarang sedang berbicara dengan Sang Kaisar. Tampaknya aku terlalu meremehkan wanita itu. Karena negara Bayu menginginkan perang, kita tidak boleh mengecewakan mereka, ucap Great Martial Shen. Setelahnya, Great Martial Shen menyuruh Sang Kaisar untuk segera membalas utusan dari negara Dawu yang mana negeri Syubarat bersedia membentuk aliansi untuk menaklukkan negara Bayu. Kita kembali lagi ke negara Bayu. Bersiap menghadapi krisis besar yang akan terjadi, Sang Kaisar mengeluarkan beberapa dekrit ke Kaisaran secara berturut-turut, memerintahkan wilayah utama untuk secara aktif mempersiapkan perang yang mana itu benar-benar membuat suasana di perbatasan menjadi tegang. Pada hari ke-8 bulan 11 bulan lunar, 300 ribu pasukan negara Syubarat telah tiba di perbatasan antara kedua negara dalam tiga rute. 50 ribu pasukan dari tim Sao Barisan Depan berkemah 20 mil dari celah perbatasan gunung Lianhua. Di sebuah ruangan, Raja Xian telah mengumpulkan beberapa orang kepercayaannya untuk membahas tentang Sang Kaisar yang telah mengeluarkan dekrit secara berturut-turut sehingga dapat dipastikan bahwa perang ini bukan hanya tentang hidup dan mati, tetapi ini juga menentukan nasib negara Bayu di masa depan. Setelahnya, untuk sementara waktu, mereka terus membicarakan tentang masalah perang yang mana intinya, Raja Xian menekankan agar mereka benar-benar memperkuat pertahanan agar tentara Syubarat tidak bisa masuk ke negara Bayu, khususnya di bagian garis depan Barat Laut dan garis depan Timur Laut. Apalagi, pada dasarnya negara Bayu hanya memiliki satu pelindung yaitu Great Martial Seng sehingga jika kehilangan salah satu garis depan, maka akan kehilangan yang lainnya juga. Tiba-tiba ada seorang prajurit yang menterobos masuk dan langsung melapor bahwa ada musuh di luar lintasan yang mana itu benar-benar membuat Raja Xian sangat terkejut sebab seharusnya barisan depan musuh masih berkemah 20 mil jauhnya. Namun, keterkejutannya bertambah setelah Sang Prajurit mengatakan bahwa musuh bukanlah barisan depan melainkan hanya satu orang. Singkat cerita, pada akhirnya Raja Xian pergi untuk melihatnya. Dan benar saja musuh hanya seorang lelaki tua namun meskipun hanya satu orang itu setara dengan ribuan orang karena orang yang dimaksud merupakan Great Martial Seng Negara Syubarat Yi Shen Ji, spiritual Martial Fosril tahap awal. Yi Shen Ji mulai mengoceh mengatakan beberapa hal pada Raja Xian namun sayangnya Raja Xian sama sekali tak perdudi sehingga dengan segera dia memimpin pasukannya maju untuk menyerang. Tentu dengan perbedaan kekuatan mereka yang jauh dengan mudahnya Yi Shen Ji menghajar para pasukan Raja Xian. Melihat itu Raja Xian hanya bisa menggertakan giginya namun dia masih berusaha keras memikirkan sebuah cara untuk bisa menghentikan Yi Shen Ji karena jika pasukan Syubarat mendekati kota ibu kota mungkin tidak bisa menahannya. Sedang memikirkan semua itu di sisi lain Yi Shen Ji telah menyiapkan serangan barunya. Kerumunan semut pergilah ke deraka ucap Yi Shen Ji saat dia melepaskan serangannya. Melihat itu Raja Xian langsung mengintruksikan semua bawahannya untuk menghentikan serangan yang datang dengan segala cara. Di saat krisis itulah tiba-tiba ada seseorang yang menterobos maju dan ternyata itu adalah Wu Shuang yang langsung menggunakan teknik apinya dan sepenuhnya memblokir serangan Yi Shen Ji yang mana itu benar-benar membuat semua orang tercengang. Maaf aku terlambat ucap Wu Shuang memecah kesunyian. Sementara itu di gerbang depan timur laut situasinya benar-benar sangat kacau karena pasukan musuh telah berhasil mendekat. Regu pemana segera dikerahkan untuk mempertahankan gerbang. Setelah sedikit adu mulut dari kedua belah pihak dari atas tembok pasukan Bayu akhirnya mulai menyerang. Namun sayangnya efek serangan tak begitu ampuh karena para pasukan da Wu memblokir serangan panah menggunakan prisai. Komandan ini tidak bagus gerbang kota tidak akan bertahan lama dengan cara ini teriak salah satu prajurit Bayu saat gerbang kota mulai dibobol secara paksa. Namun sang komandan langsung menegurnya dan menyuruhnya untuk tidak mengatakan hal-hal yang tak perlu yang bisa menurunkan moral para prajurit lain. Sementara itu di saat yang bersamaan juga Great Martial Saint saat ini sedang berhadapan dengan Great Martial Saint kerajaan Da Wu yaitu Xi Sheng Nan. Untuk Great Martial Saint dari kerajaan Bayu ternyata bernama Xiuxian Ling dan yang lebih mengagumkan karena tampaknya kekuatannya saat ini telah kembali Xiuxian Ling sekarang memiliki sosok wanita dewasa yang benar-benar sangat menawan walaupun itu semua tak bisa mengubah fakta bahwa dia seorang wanita tua. Tentu kembalinya kekuatan Xiuxian Ling membuat Xi Sheng Nan sedikit terkejut. Saling mengobrol hanya membuat situasinya semakin memanas. Karena kesal dengan semua omong kosong Xi Sheng Nan Xiuxian Ling sampai berkata Berhentilah berbicara omong kosong kau dan aku telah bertarung selama beberapa dekade. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah akan ditentukan hari ini. Kembali lagi ke zona perang selatan di Gunung Lin Hai. Tak tahu siapa Wu Suang melihat kedatangannya Yi Shen Zilantas bertanya Siapa kau? Apa hubunganmu dengan Bayu? Dengan tatapan tajamnya Wu Suang hanya mengatakan bahwa identitasnya tidaklah penting. Sebaliknya Wu Suang mencoba bertanya balik apakah Yi Shen Zilantas atau Su Barat benar-benar ingin memulai perang dengan Bayu. Menjawabnya Yi Shen Zilantas mengatakan bahwa peperangan ini adalah keharusan. Adapun alasannya dengan konyolnya Yi Shen Zilantas menuduh Bayu katanya telah melukai dan menculik orang-orang dari kerajaan Su Barat. Wu Suang hanya bisa semakin kesal dengan semua omong kosong Yi Shen Zilantas yang benar-benar memutar balikkan fakta karena dari awal negara Su Barat lah yang ingin merampok Bayu hingga pada akhirnya mengakhiri pembicaraan Wu Suang berkata Segeralah berbalik dan angkat kedua kakimu kembali ke negara Su Barat. Aku akan memaafkanmu karena kau sudah tua. Jadi pulang dan habiskan sisa hidupmu. Marah dengan semua itu Yi Shen Zilantas langsung melepaskan aura dari dalam tubuhnya yang berhasil memberikan tekanan yang luar biasa. Berlututlah di hadapanku teriaknya berharap Wu Suang akan patuh. Namun sayangnya meskipun dampak dari tekanan tersebut benar-benar menghancurkan area sekitar Wu Suang masih bisa berdiri di tempatnya yang tentunya hanya bisa membuat Yi Shen Zilantas terkejut karena bahkan Xiu Xian Ling saja tidak dapat menahannya. Kembali lagi ke Wu Suang. Setelah itu dengan mulut yang sedikit memuntahkan darah dia memuji kemampuan Yi Shen Zilantas yang layak menjadi pelindung negara. Tak jauh berbeda Yi Shen Zilantas juga memuji balik. Namun di saat yang bersamaan juga dia mulai menarik pedangnya yang mana dampaknya itu bisa menciptakan sebuah gelombang besar. Melihat itu Raja Xian yang ada di belakang hanya bisa terkejut karena menurut legenda orang nomor satu di negara Syubarat yang tak lain Yi Shen Zilantas memegang pedang monster spiritual Martial Vosril yang mana hanya menariknya saja sudah bisa menghasilkan kekuatan yang begitu besar sehingga saat ini Raja Xian hanya bisa bertanya-tanya apakah Wu Suang bisa mengatasinya. Dengan pedang di tangannya, Tak langsung menyerang dengan sengaja Yi Shen Zilantas melepaskan beberapa tebasan ke arah langit yang mana itu langsung membuat ledakan besar. Wu Suang sangat yakin dengan energi pedang Yi Shen Zilantas yang sangat kuat itu bisa dengan mudah menangkal aura pedangnya. Namun Wu Suang tak menyerah begitu saja sehingga dia segera menyiapkan teknik pedang apinya dengan satu tujuan menahan serangan Yi Shen Zilantas agar orang-orang di belakangnya tidak terluka ataupun terbunuh. Tiba-tiba Yi Shen Zilantas membuat gerakan yang benar-benar di luar perkiraan Wu Suang karena bukannya menyerang dari jarak jauh tiba-tiba dia mendekat dan dalam sekejap mata menebas Wu Suang beserta pedangnya. Menyerahlah pedangku dapat memotong segalanya dan pedangmu seperti kayu bakar bagiku ucap Yi Shen Zilantas Namun di detik berikutnya Wu Suang yang masih berdiri tiba-tiba melepaskan sebuah pebasan ke arah Yi Shen Zilantas yang mana hasilnya hanya bisa membuatnya terkejut karena pedang yang seharusnya memotong Yi Shen Zilantas mengapa hancur berkeping-keping. Usut punya usut ternyata alasan itu bisa terjadi karena setelah berlatih selama ratusan tahun sekarang tubuh Yi Shen Zilantas benar-benar telah menjadi satu dengan pedangnya sehingga dia sangat yakin tak ada lagi yang bisa Wu Suang lakukan. Pak tua jangan kira aku hanya punya satu pedang ucap Wu Suang. Mengatakan bahwa tak peduli apa yang akan dilakukan itu hasilnya akan sama saja di hadapannya Yi Shen Zilantas kembali menyiapkan serangannya. Adapun Wu Suang dia juga bersiap hingga pada akhirnya sekali lagi Yi Shen Zilantas mengayunkan pedangnya yang mana hasilnya benar-benar sangat mengagumkan karena hanya dengan tangan kosong Wu Suang mampu memblokir serangan pak tua Yi Shen Zilantas. Pak tua kau tampak sangat terkejut. Aku memblokir apa yang kau sebut pedang yang dapat memotong segalanya dengan tangan kosong ucap Wu Suang. Karena terprovokasi setelah itu Yi Shen Zilantas menyerang lagi dan lagi yang mana itu benar-benar membuat area di sekitar bergetar hebat sampai-sampai dengan segera Raja Zian menyuruh semua pasukannya mundur agar tidak terlibat dalam pertarungannya. Akhirnya serangan berhenti dan sekali lagi mereka mulai mengobrol yang mana dengan kondisi mereka yang masing-masing tak bisa menumbangkan pihak lawan Yi Shen Zilantas yakin bahwa jika dia tak bisa membunuh Wu Suang maka Wu Suang juga tak mungkin bisa membunuhnya sehingga terburuknya mereka akan kalah secara bersamaan. Namun satu hal yang pasti Yi Shen Zilantas merasa diuntungkan karena dari negara Syubarat selain dirinya ada dua lagi grit Martial Sen yang memimpin 500 ribu orang. Tampaknya kau salah paham siapa juga yang ingin menyakiti kedua belah pihak selain itu kekuatanmu bukan hanya itu saja bukan jadi cepat keluarkan kekuatanmu yang sesungguhnya ucap Wu Suang. Dengan perasaan kesannya Yi Shen Zilantas akhirnya menyanggupi permintaan Wu Suang sehingga dia segera mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tak jauh berbeda kali ini Wu Suang juga mulai mengeluarkan seluruh kemampuannya yang mana itu entah mengapa mengubah penampilannya. Di detik berikutnya Yi Shen Zilantas adalah orang pertama yang melepaskan sebuah tebasan yang langsung diterima baik oleh Wu Suang karena pada dasarnya dia juga ingin menguji kemampuan tubuh barunya itu. Alhasil dampak dari serangan Yi Shen Zilantas benar-benar membuat sebuah ledakan yang besar sampai-sampai Raja Jian hanya bisa bertanya-tanya apakah Wu Suang masih hidup. Kau benar-benar luar biasa jika itu adalah tubuh asliku kurasa aku akan musnah ucap Wu Suang setelah asap menghilang yang ternyata masih hidup. Setelahnya Wu Suang terus melontarkan kata-kata provokasi berkaitan dengan pedang Yi Shen Zilantas yang memerlukan energi spiritual ketika digunakan. Kau telah menggunakan banyak kekuatan spiritual dalam serangan itu. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Wu Suang yang benar-benar membuat emosi Yi Shen Zilantas semakin memuncak. Setelahnya pertarungan mereka berlanjut. Yi Shen Zilantas benar-benar sangat yakin bahwa selama dia memusatkan kekuatan spiritualnya dalam satu tubuh maka Wu Suang tak mungkin bisa melakukan apapun terhadapnya. Namun Wu Suang sama sekali tak peduli dengan itu semua sampai pada akhirnya pukulannya mampu menghempaskan Yi Shen Zilantas ke belakang. Tak berhenti di situ, Wu Suang langsung menyerang lagi menggunakan teknik Itu menciptakan sebuah pukulan raksasa yang memukul Yi Shen Zilantas dan menciptakan sebuah ledakan besar. Yang tersisa hanya omong kosongmu saja, ucap Wu Suang yang lagi-lagi menyerang dan kali ini dia menggunakan konsekutif flame fish. Singkat cerita pada akhirnya, Yi Shen Zilantas yang katanya memiliki tubuh sekeras pedang kali ini benar-benar dibuat babak belur oleh Wu Suang yang bahkan membuat Yi Shen Zilantas sendiri hanya bisa terkejut karena dia tak menyangka Wu Suang memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat meskipun usianya masih muda. Ditanya apakah dengan keadaannya sekarang Yi Shen Zilantas masih ingin melanjutkan pertarungan Dia akhirnya mengaku kalah sehingga dia berjanji bahwa negara Syubarat akan menarik kembali pasukannya dan tidak akan pernah menyerang negara Bayu. Wu Suang sama sekali tak masalah, akan tetapi dia memberikan beberapa syarat yang mana Yi Shen Zilantas dan juga Kaisar Syubarat harus datang ke negara Bayu untuk meminta maaf secara langsung. Selain itu, selama 30 tahun ke depan Syubarat harus membayar upetit tiap tahun dan jumlahnya akan ditentukan oleh Kaisar Bayu. Tanpa bisa berbuat banyak, sebagai orang yang kalah, dia menyutujui semua persyaratan tersebut. Izinkan aku memberimu nasihat, segaralah pergi ke zona perang timur. Ucap Yi Shen Zilantas mengakhiri pembicaraan. Lima hari kemudian, di Kerajaan Surgawi kediaman Markui Shin. Shin Liasan akhirnya menerima laporan yang mengatakan bahwa orang-orang telah berhasil dievakuasi ke ibu kota. Selain itu, sekarang masih ada 50 ribu tentara elit yang ditempatkan di kota dan sedangkan tentara pusat sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba, Shin Shuar menterobos masuk yang ternyata dia tak sendirian, melainkan bersama dengan Wu Suang yang tentunya membuat Shin Liasan dan yang lainnya sedikit terkejut. Wu Suang langsung bertanya tentang situasinya. Untuk situasi yang ditanyakan, secara singkat katanya garis depan timur telah dikalahkan secara menyeluruh. Saat ini, wilayah Kerajaan Lanyu benar-benar telah jatuh dan negara Dawu memiliki 200 ribu tentara di perbatasan yang siap menyerang kapan saja. Sehubungan dengan itu, Shin Liasan khawatir negara Surgawi yang bersebelahan dengan negara Lanyu akan jatuh juga. Ada pun di wilayah Barat Daya, berkat keempat prajurit terhormat dari Zen Wu Holy Land, pertarungan bisa dimenangkan. Jadi masalah sekarang hanya wilayah timur yang masih terlihat kewalahan. Mengubat topik pembicaraan, Wu Suang tiba-tiba bertanya, Dimanakah Grit Martial Sen yang mana itu membuat semua orang terdiam sebelum akhirnya Ming Er mengatakan bahwa Grit Martial Sen telah kalah demi melindungi negara yang mana itu benar-benar membuat Wu Suang sangat terkejut. Benar saja saat ini Grit Martial Sen yang kalah terlihat sedang dirantai oleh pihak Dawu. Sedangkan keempat prajurit terhormat sedang bertarung mati-matian melawan Shi Sheng Nan. Meskipun empat lawan satu dengan perbedaan kekuatan yang jauh, keempatnya sama sekali tak bisa mengalahkan Shi Sheng Nan. Tanpa diduga negara Bayu memiliki empat prajurit kuat bawaan, ucap Shi Sheng Nan memuji keempatnya. Bahkan setelahnya dia mencoba membujuk keempatnya untuk bergabung ke negara Dawu yang tentunya langsung ditolak. Hari ini kami berempat tidak akan menyerah sebelum kami membunuh semua pemimpin negara Dawu, teriak Xiao Jun pada Shi Sheng Nan. Tanpa diduga pertarungan mereka disaksikan langsung oleh Master Istana Ketiga dari Istana Kasa Bintang yang saat ini dengan santainya sedang menikmati teh di atas benteng. Selain itu entah mengapa ternyata Shi Yin Feng yang sebelumnya kita anggap mati masih hidup. Kembali lagi ke medan pertempuran. Merasa kerepotan melawan empat orang sekaligus, tiba-tiba Shi Sheng Nan mengeluarkan sebuah pil dan memakannya. Setelah itu secara instan kekuatan di dalam tubuhnya meningkat secara drastis yang mana itu hanya bisa membuat keempatnya terkejut. Namun tiba-tiba di detik berikutnya Shi Sheng Nan sudah ada di depan mereka dan langsung menyerang Yu Tian yang ada di barisan depan. Meskipun badannya besar, Yu Tian langsung terlempar ke belakang. Tak mau diam saja Feng Ming mencoba menyerang. Tetapi sayangnya serangannya tak bisa menyentuh Shi Sheng Nan yang dilindungi oleh rantainya. Sebaliknya dialah yang pada akhirnya diserang oleh Shi Sheng Nan. Memanfaatkan momen tersebut, Xiao Jun melepaskan sebuah pukulan yang mana itu berhasil mengenai wajah Shi Sheng Nan. Kesal dengan itu, pada akhirnya Shi Sheng Nan menjerat keempatnya menggunakan rantainya. Sudah waktunya untuk mengakhiri pertarungan dan mengirim kalian pergi untuk yang terakhir kalinya, ucap Shi Sheng Nan. Dengan sekuat tenaga, Xiao Jun mencoba membebaskan diri. Namun dia sama sekali tak berdaya karena rantai yang menjeratnya penuh dengan kekuatan spiritual. Sementara itu di atas benteng, Master Istana Ketiga hanya bisa bosan menyaksikan pertarungan yang berakhir dengan cepat. Menangkapi itu, Shi Jin Fei mengatakan bahwa semua itu berkat pil monster yang kakeknya terima dari Master Istana Ketiga sehingga para orang tua dari Bayu tidak berdaya. Ketika Shi Sheng Nan hendak menghabisi keempatnya, tiba-tiba dia diserang oleh seseorang yang ternyata itu adalah Wu Suang yang menggunakan teknik Heaven Light Meridian Sword yang mana itu juga berhasil menghancurkan rantai milik Shi Sheng Nan sehingga keempat prajurit Zhen Wu Holy Land bisa terbebas. Wu Suang datang dengan ekspresi yang benar-benar sangat marah apalagi setelah melihat kondisi Shiu Xian Ling. Great Martial Saint, Anda telah melakukan yang terbaik. Istirahatlah dengan tenang. Serahkan sisanya padaku. Ucap Wu Suang ke arah Shiu Xian Ling yang mana di sini kita juga belum tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Namun yang pasti kita berharap Shiu Xian Ling masih hidup. Dari belakang, Shio Jun mencoba memperingati Wu Suang agar berhati-hati dengan Shi Sheng Nan karena setelah dia memakan sebuah pil, kekuatannya tiba-tiba meningkat secara drastis. Tahu yang datang adalah Wu Suang, orang yang telah melukai cucunya sampai-sampai Meridiannya terluka, Shi Sheng Nan benar-benar sangat marah. Tetapi sayangnya di detik berikutnya wajahnya sudah dicengkram oleh Wu Suang yang langsung membantingnya ke tanah. Bagaimana bisa aku ditindas oleh kekuatan kasar seperti ini pikir Shi Sheng Nan yang masih belum sepenuhnya memproses kejadian tak masuk akal tersebut. Namun tanpa memperlulikan keterkejutan Shi Sheng Nan, Wu Suang yang benar-benar sangat marah mulai bersiap memenggal kepalanya untuk memberi penghormatan atas perjuangan Great Martial Shane. Mencoba memberontak, Shi Sheng Nan akhirnya bisa meloloskan diri. Setelahnya dia mulai mengoceh, mengatakan bahwa dengan kekuatannya sekarang yang sudah berada di tahap menengah spiritual Martial Vosril, bahkan dia sangat percaya diri bisa membunuh Wu Suang yang masih tahap awal spiritual Martial Vosril dalam sekejap mata. Kemudian keduanya akhirnya melepaskan serangan yang mana hasilnya hanya bisa membuat Shi Sheng Nan berteriak terkejut karena serangan penuhnya dengan mudah bisa diblokir oleh serangan Wu Suang. Bagaimana kau bisa memblokir pukulan penuhku? Tanya Shi Sheng Nan yang langsung dijawab. Mengandalkan kekuatan yang ditingkatkan oleh Pil adalah ketiadaan. Aku tidak akan kalah dari pria sepertimu. Singkat cerita, setelah itu Wu Suang mulai menyerang lagi dan lagi yang hanya bisa membuat Shi Sheng Nan benar-benar kewalahan. Seperti biasa, di saat krisisnya, Shi Sheng Nan mencoba mencari bantuan dengan memohon pada Master Istana Ketiga. Melihat pertarungannya, Master Istana Ketiga benar-benar dibuat kagum berbeda dengan Shi Yin Feng yang dengan paniknya menyuruh Masternya untuk segera menyelamatkan kakeknya. Master Istana Ketiga kemudian menggunakan sebuah teknik yang langsung membuat Wu Suang hanya bisa membeku di tempat dengan tubuh yang sedikit gemetar. Kemudian Master Istana Ketiga berkata, Nah kau sudah menang dan negara Dewut telah kalah. Hormati aku dan biarkan masalah ini selesai. Bagaimana jika aku menolak? Ucap Wu Suang yang langsung dijawab bahwa konsekuensinya tidak terbayangkan. Masa bodoh dengan semua itu, Wu Suang yang sekarang benar-benar dalam kondisi sangat marah pada akhirnya tetap membunuh Shi Seng Nan untuk membalaskan dendam Great Martial Seng. Tentu setelahnya Master Istana Ketiga benar-benar sangat marah. Master Ketiga tarik kembali aura membunuhmu itu. Aku tidak ingin bertarung denganmu. Ucap sebuah suara yang ternyata berasal dari Master Wu Suang, Master Istana Kedua Tan Zhong Shi yang langsung berdiri untuk melindungi muridnya. Oke semua mungkin cukup sampai disini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.